Untuk informasi selengkapnya terkait dengan hal tersebut akan disampaikan dalam fact check oleh rekan Febrian Ahmad. Silahkan Febrian. Iya, resah benar sekali karena diberhentikannya Direktur Penyelidikan KPK, Brikjen Endar Priyantoro ini membuat gaduh karena pemberhentian Endar dinilai tanpa alasan yang jelas. Bahkan KPK juga menilai pemberhentian Endar sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur di saat Kapolri justru menginstruksikan masa tugas Endar diperpanjang di KPK. Kita akan bahas lengkapnya kali ini, Pembersa. Kita akan awali terlebih dahulu bagaimana perjalanan dari Endar di KPK di mana Endar diketahui Pembersa bergabung dengan KPK pada 14 April pada saat tahun 2020 dan juga ia menempuh serangkaian tes, baik itu dari Polri maupun di KPK. Polri bahkan menyebut proses seleksi anggotanya untuk bisa ke KPK. Ini tahapannya begitu ketat sehingga hanya anggota terbaik saja yang bisa masuk dan juga bertugas di KPK. Masa jabatan Endar seharusnya selesai di akhir Maret 2023. Untuk itu pada tanggal 29 Maret 2023, Kapolri mengeluarkan perpanjangan untuk surat Endar di mana Endar di tanggal 29 tersebut diperpanjang penugasannya dikeluarkan langsung oleh Kapolri. Tapi yang menjadi menarik adalah di tanggal 30 Maret 2023, justru KPK malah mengembalikan Endar ke Polri pada saat ada surat perpanjangan sudah diberikan oleh Kapolri kepada KPK untuk masa jabatan yang sudah habis artinya diperpanjang. Kemudian di akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023, KPK menerbitkan surat pemberhentian atas Endar yang menurut dari KPK ini sudah sesuai dengan regulasi tanpa menurut Endar tanpa ada diskusi terlebih dahulu terhadap dirinya. Artinya meskipun ada surat perpanjangan tapi dia tetap dikembalikan ke Polri. Kita akan lihat lagi selanjutnya karena tidak terima dengan keputusan dari KPK. Endar akhirnya mengambil sejumlah langkah. Yang pertama Endar ini melakukan pelaporan kepada Dewan Pengawas KPK. Siapa yang dilaporkan yakni adalah Ketua KPK dan juga Sekjen KPK. Mereka dinilai ataupun Endar menduga kuat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh keduanya sehingga mengabaikan surat dari Kapolri sehingga baik Fili ataupun Sekjen KPK disebut Endar tidak menuju tinggi sinergi akuntabilitas dan juga profesionalitas dan ini disebutkan Endar ada pelanggaran kode etik dilakukan oleh keduanya. Kemudian Endar juga sudah menyiapkan dokumen untuk diserahkan dan juga sudah diserahkan ke Dewan Pengawas KPK serta Endar setelahnya juga akan menghadap Kapolri untuk meminta arahan karena ia bingung diberhentikan di tengah surat perpanjangan masa kerja yang sudah dikeluarkan oleh Kapolri kepada KPK. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan sebenarnya mengapa Endar ini disebut begitu cepat dikeluarkan dengan alasan yang tidak jelas dari KPK muncul dugaan pemirsa yakni alasan Endar diberhentikan karena penyelidikan dari Formula E dan kita juga sudah mengetahui bahwa statusnya pun dari Formula E ini sampai dengan saat ini masih di tahapan penyelidikan belum naik sampai dengan tahap penyelidikan karena bukti yang belum cukup kuat dan Endar ini menjadi salah satu yang tidak menyetujui peningkatan status penanganan kasus Formula E dengan alasan tadi yakni belum ada bukti yang cukup kuat. Kita tahu bahwa Endar ini pertama kali menangani Formula E pada November 2021 kemudian juga ada perbedaan pendapat soal kasus ini yakni apakah ini masuk ke dalam tahapan penyelidikan atau tidak Endar merupakan salah satu yang tidak setuju dan juga pernah juga dilaporkan ke Dewas KPK karena penanganan dari Formula E ini sampai dengan akhirnya KPK melalui kepala bagian pemerintahnya yang di Aleviki menyebutkan isu terkait dengan pemerintahan Endar karena Formula E ini tidak benar melainkan sudah disepakati oleh para pimpinan KPK. Apa saja kesepakatan dan juga langkah edambil KPK setelah mengeluarkan atau mendepak Endar dari KPK kita akan lihat di mana KPK ini mengatakan bahwa keputusannya mengeluarkan Endar sudah disepakati oleh 5 dari Ketua KPK. Artinya ini sudah ada rapat antara kelima Ketua KPK tersebut untuk dapat mengembalikan Endar ke Polri. Kemudian juga pencopotan Endar ini disebut sudah sesuai aturan alasannya yakni adalah jabatannya sudah selesai sehingga dikembalikan ke Polri meskipun sebenarnya sudah ada surat masa jabatan perpanjangan dari Kepalri kepada KPK namun tetap saja dikembalikan. Kemudian juga karena tidak ada posisi untuk dilidik di KPK maka KPK menunjuk Ronald warotikan untuk menggantikan posisi Endar sebagai PLT dilidik KPK dan juga kita akan lihat lagi bahwa karena Endar sudah melaporkan Ketua KPK dan juga Serjen KPK nanti rencananya di pekan depan mereka akan dipanggil oleh Dewas KPK untuk dapat menjelaskan terkait dengan pemberhentian Endar ini. Tapi pemirsa apakah benar KPK sudah sesuai dengan prosedur mengembalikan Endar ke Polri? Kalau kita mengacu pada surat ke Polri artinya masa tugas Endar seharusnya diperpanjang di KPK. Hal ini diatur selain di Undang-Undang KPK juga di Peraturan KPK nomor 1 tahun 2022. Kita akan lihat ada beberapa jenis pegawai KPK di sini ada PNS, ada PPPK dan juga Polri di mana kalau PNS ini bisa masuk ke dalam KPK maka yang bisa memberhentikannya dia di KPK adalah jika status PNSnya sudah diberhentikan atau dipecat sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Jika dia adalah seorang PPPK maka dia bisa diberhentikan dari KPK kalau sudah ada putus hubungan kerja dengan pemerintah sehingga tidak bisa melanjutkan kerja di KPK. Nah sementara Endar dia merupakan seorang dari bagian Polri yang mana jika Polri ini dihentikan dari KPK haruslah dia terbukti secara sah dan juga meyakinkan sudah melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara untuk Endar ini dia hanya dikatakan karena masa jabatannya saja yang sudah selesai maka harus dihentikan ataupun dikembalikan lagi ke Polri. Padahal lagi-lagi Kapolri sudah mengeluarkan surat yang menunjukkan bahwa masa jabatan Endar ataupun masa tugas Endar di KPK akan dilanjutkan. Ini yang kemudian menjadi gaduh polemik apakah benar apa yang dilakukan dari KPK atau untuk dapat memberhentikan Endar ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Dan pemirsa melihat alasan KPK yang hanya karena masa jabatan Endar sudah habis dan mengesampingkan surat dari Kapolri. Apakah benar ada cacat prosedural dalam proses pemerintahan Endar di KPK? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan mantan komisioner KPK di periode 2015-2019 Sausi Tumoram bergabung bersama kami. Halo selamat siang Pak Saud. Halo selamat siang. Iya Pak Saud ini kan sudah ada proses perberhentiannya dari Endar. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ada cacat prosedural Pak? Ya normatifnya itu selalu ada komunikasi di antara dua institusi, baik penerima dan pengirim. Institusi apa saja, kejaksaan, BPK, atau BPKP, atau yang lainnya, dan Polri. Jadi ada komunikasi. Jadi kalau saya lihat ini kan, mereka katakan bahwa PERKOM tahun 2005 itu sudah tidak berlaku, jadi rumus 4 tahun tambah 4 tahun tambah 2 itu tidak berlaku, dia pakai peraturan baru yang disebut tadi mengenai tahun 2022, PERKOM 1-2002. Tapi apapun bentuknya PERKOM itu adalah isinya seharusnya memastikan bahwa lalu lintas perpindahan keluar masuk itu, itu dikomunikasikan. Karena ini ada kaitan dengan jenjang karir orang yang bersangkutan di instasi asalnya, dan juga ada kaitan dengan posisi kelanjutan penanganan kasus-kasus di KPK. Pada periode lalu, kita bahkan pernah orang yang sudah kembali dan sudah balik ke Asia-Asia, kita panggil lagi. Kita panggil lagi, minta tolong, diperbantukan, walaupun dia sudah lewat rumus 4 tahun, 4 tahun, 10 tahun itu ya. Yang penting itu kita berorientasi kepada kinerja, berorientasi kepada proses penegakan hukum di KPK. Nah ini akhirnya kan kita bertanda-tanya, ada komunikasi yang tidak baik ini, yang bahkan sampai Kapolri sudah mengatakan, oke Ender Anda tetap di sana, bantu KPK, dan seterusnya. Malah orang yang dibantu kok menyuruh-nyuruh pulang gitu. Iya kan? Oke, mereka bisa bilang katanya ini keputusan lima pimpinan. Ya, lima pimpinannya sama-sama, pemikirannya nggak komit dengan penegakan hukum, nggak komit dengan dasar-dasar pengelolaan anti korupsi, Anda harus akuntabel, Anda harus transparan, Anda harus bebas dari konflik kepentingan. Itu kan tiga prinsip paling dasar dalam pemberantasan korupsi, dalam mengelola SDM. Sehingga nggak aneh kalau kemudian orang berpikir, ini ada apa gitu ya. Pertama memang dasarnya, juga kelihatannya dasarnya sedikit ada ngeles-ngeles gitu ya, katanya dasarnya putusan BKN, segala macam, pada bagian lain mengatakan Perkom. Tapi apapun dasarnya, normatifnya itu karena ini menyangkut dua lembaga yang masing-masing mempunyai dasar hukum, lembaga ini nggak bisa dikelola dengan sesuka-suka kita. Karena kita harus menghargai hukum, karena kita harus menghargai apalagi ini penegaknya gitu. Sehingga kalau ini menimbulkan tanda tanya di banyak sisi, yang kemudian kita berpikir-pikir ada apa namanya, 10 kali ekspos kasus formula E yang kemudian itu mencuat lagi ke depan, ya pastinya lah kita akan berpikir terlalu naif juga kalau masalah Ender dan Karyoto ini nggak ada kaitan dengan formula E. Orang dia bekerja di sana kok, mereka form-form di sana, mereka menunjukkan kinerjanya, tidak ada masalah di dalam, dan bahkan adik-adik yang di Polri itu bahkan paham betul di sana, sehingga kemudian mereka bikin surat. Ini kan suatu bentuk respon, ada manajemen yang dikelola dengan quote-unquote abuse of power di sana, di dalam pemberantasan korupsi. Kayak-kayak gitu sementara, Mas. Baik, artinya Anda menduga ini bukan hanya karena masa jabatan yang sudah habis saja, Pak Saud, tapi juga ada dugaan-dugaan lainnya yang memengaruhi Ender ini diberhentikan dari KPK. Pak Saud, tangan dulu nanti kita akan bahas kasusnya di depan di Wara, bagaimana kasus ini berlangsung, dan Pemirsa tetap bersama kami di Metro Siang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang, Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Sitomorang. Pak Saud, sebenarnya Ender ini dikeluarkan pada saat Polri mengeluarkan perpanjangan masa jabatannya di KPK. Apakah KPK harus patuh dengan surat itu, atau bagaimana sebenarnya? Itu kan ada komitmen antara dua institusi, itu ada MOU ya. Pertama, pengembaliannya tidak dilakukan dengan dialog yang, which is itu yang paling penting sebenarnya, Biro SDM. Lepas itu ketanya mengatakan bahwa lima pimpinan komit untuk itu. Tapi kan prosesnya tidak seperti itu. Ya kan? Pada bagian lain, oke, Polri membuat juga, udah kamu tetap di sana, sambil tetap membantu KPK. Jadi, soalannya menjadi lebih sederhana sebenarnya. Ya udah, Ender sudah masuk, nggak ada masalah. Karena kalau, masalahnya apa? Nggak ada masalah sebenarnya, karena dia memang, dia berkinerja di situ. Dan kalau kita komit dengan pemberantasan korupsi, kalau kita tanya ampamanya, oh dia masanya sudah habis, tidak sesuai dengan aturan, itu kenapa nggak dilaksanakan dengan proses yang benar? Jadi, sekali lagi, kita hanya bertanya-tanya, setelah Polri membiarkan orang lain, katakanlah anak buahnya untuk bekerja di KPK, kok orang lain tidak terima? Padahal dia sudah jelas perform di sana. Sehingga kan menimbulkan kecurigaan, ada apa dengan Ender ini? Kok nggak ada alasan? Terus dikatakan, dia kembali untuk jenjang karirnya. Ya kan? Nah, di sana juga kan jenjang karirnya tidak terhenti, dia bisa berpendidikan, bisa dan seterusnya, dan seterusnya, untuk dipolri, untuk kemudian suatu saat dia kembali, dia bisa karirnya tetap jalan. Karena bagaimanapun, kalau kita bicara KPK sekarang, selalu katanya harus sesuai dengan HAM, dengan HAM, undang-undang barunya begitu, ini sesuai dengan HAM nggak ini, menelantarkan orang seperti ini? Jadi nggak sesuai dengan undang-undang baru pun itu, undang-undang kita tidak terima ya, tapi ya. Ya, seharusnya ada komunikasi seperti itu, tapi kenapa Pak Saut ya, kira-kira KPK begitu enggan, untuk eksplisit menyebut alasan yang jelas gitu? Ya, itu akhirnya kan orang merebak-rembak. Kalau saya pribadi mengatakan, terlalu naif, kalau kita bilang ini nggak ada kaitan dengan 10 kali ekspos yang ditolak oleh mereka berdua. Mereka berdua kan udah tegas itu. Ini apa? Ini kasus? Udah jelas, BPK bilang nggak ada, ini tidak ada mensria, tidak ada kerugian negara, terus kemudian harus, apa bukti-buktinya untuk kemudian bisa naik? Jadi, kita akhirnya kan berpikiran, 10 orang itu yang paling tough di sana, untuk kemudian menegakkan kebenaran keadilan dan kejujuran, dalam penegakan hukum anti-korupsi. Jadi orang makin lihat ini konflik of interest-nya itu seperti apa, pimpinan yang ada di KPK itu saat ini. Jadi hanya persoalan, kalau bahasa yang lebih, apa ya, abuse of power sebenarnya. Begitu. Tidak ada mensria, tidak ada kerugian negara, berarti pasaut ini menyimpulkan, ataupun menilai ada abuse of power di KPK. Tentunya kita harapkan agar permasalahan ini bisa terselesaikan, sehingga KPK bisa kembali fokus dalam prosesnya pemberantasan korupsi. Terima kasih. Masalahnya sederhana, Mas. Masalahnya sederhana, biar kami yang berkerja sudah selesai masalah itu. Dan pemirsa, kita tentunya berharap agar KPK bisa cepat keluar dari gaduh dan juga polemik seperti ini, sehingga nanti tugas dan juga fungsi KPK sebagai pemberantasan korupsi bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan juga benar karena publik menunggu langkah-langkah dari KPK selanjutnya.